Ibu hamil memang membutuhkan perawatan kulit yang lebih intens dibanding biasanya, kan? Jika tidak, resiko mengalami gatal dan stretch mark pun akan meningkat Lantaran saat hamil kulit di seluruh bagian tubuh, terutama perut, mengalami peregangan Baik akibat bertambahnya bobot tubuh, ataupun semakin membesarnya kandungan Sadar akan hal tersebut, Nabilah Syakib yang kini sedang mengandung anak pertamanya pun Mengaku sudah memiliki cara tersendiri untuk merawat kulitnya Kalau perawatan-perawatan gimana-gimana sih enggak ya, palingan aku cuma pakai lotion aja gitu Terus pakai kayak oil-oil atau krim-krim supaya enggak stretch mark Sebenarnya kan katanya gatel itu karena kulitnya stretch gitu ya, karena kering Selama itu kulitnya, maksudnya pakai lotionnya atau pakai minyaknya cukup kulitnya enggak kering sih seharusnya enggak gatel Jadi makanya aku selalu pakaiin oil, pakaiin krim, kayak gitu-gitu sih supaya enggak gatel Kalau muka ya aku biasa aja pakai pelembab gitu, kayak pakai sunblock, terus pakai eye cream Yang pasti produk-produk yang memang safe untuk dipakai sama ibu hamil gitu Lalu bagaimana dengan perawatan sepadan pijat ibu hamil yang sedang tren belakangan ini Apakah Nabilah Syakib juga sering melakukan perawatan tersebut selama hamil? Enggak sih, selama hamil ini aku malah belum pernah pijat ya, pengen banget sih Karena sekarang udah banyak banget kan pas Pak Ibu hamil Jadi ya mungkin aku yakin orang-orangnya pasti tahu dan mengerti teknik-tekniknya Jadi ya aku rasa aku pengen coba